Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel MAS Mungkin ada yang sama dengan saya Bahwa tunjangan profesi guru atau TPG 3 bulan 1 tahun 2020 ini Ditunda pembayarannya teman-teman Karena alasannya carry over Saya jenjang SMP Padahal kemarin sebulan yang lalu Sudah keluar SKTP nomor urut 57 Akan tetapi 2 minggu kemudian Keluar SKCO Yaitu surat keterangan carry over Ini artinya TPG yang akan kita terima ditunda Kita hanya bisa bersabar saja menunggu Dan kita jangan terlalu khawatir ya teman-teman Saya yakin ini akan indah pada waktunya Insya Allah Baik kita akan bahas secara detail sekarang Kenapa hal tersebut bisa terjadi Kita mulai saja dari awalnya Dasar hukum pembayaran tunjangan profesi guru itu Atau TPG adalah undang-undang nomor 14 tahun 2005 Yaitu tentang guru dan dosen Beserta produk hukum turunannya Undang-undang tersebut Telah mengamanatkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk memberikan tunjangan profesi guru Atau TPG kepada guru-guru Yang telah memiliki SKTP SKTP yang diberikan kepada guru-guru tersebut Harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan Di antaranya adalah Memiliki sertifikat pendidik Memenuhi jam mengajar tatap muka minimal 24 jam per minggu Mengampu mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki Memiliki NPTK Memiliki NRG Dan masih banyak lagi syarat-syarat yang lainnya Tunjangan profesi guru Pada umumnya akan dibayarkan setiap 3 bulan Atau per 3 bulan langsung ke rekening masing-masing guru Apabila semua persyaratan dilakukan tepat waktu Tapi Ada juga yang terlambat pembayarannya Hampir setengah tahun Atau bahkan ada yang lebih dari setahun Nah kalau lebih dari setahun Itu harus dikonsultasikan ke dinas kebupaten Supaya lebih jelas dan tidak ngambang Nah bagi guru yang telah menerima SKTP Tapi karena satu dan lain hal Tunjangan profesi mereka belum dapat dibayarkan pada tahun berjalan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Serta Kementerian Keuangan Memberikan solusinya melalui mekanisme carryover Atau kurang bayar Dengan menerbitkan SKCO Atau surat keterangan carryover Carryover ini adalah penundaan pembayaran dana TPG tahun berjalan Karena kekurangan dana dan akan dibayarkan pada semester berikutnya Atau bisa jadi tahun berikutnya Carryover atau kurang bayar tersebut Bisa disebabkan oleh berbagai alasan Di antaranya adalah Yang pertama Peningkatan pangkat dan golongan guru di pertengahan tahun Ini bagi teman-teman PNS Kemudian adanya SKTP yang terbit di akhir tahun Karena terlambat pengusulan dari dinas pendidikan Kemudian yang ketiga Penerbitan SK Impassing atau penyetaraan bagi guru GBPNS pada tahun berjalan Ini bagi teman-teman yang bukan PNS Tapi sudah menerima SK Impassing Nah itu yang lebih diutamakan Lanjut Terjadinya kurang bayar Atau carryover bagi guru bukan PNS Tahun ini Karena adanya perubahan rincian APBN 2020 Terkait dengan virus corona Oleh sebab itu Terjadilah pemangkasan tunjangan profesi guru atau TPG Pemangkasan sekitar 3 triliun kurang lebihnya Yang semula anggaran TPG ditetapkan 53,8 triliun Kemudian dengan keluarnya perpres nomor 54 tahun 2020 Anggarannya dipotong menjadi 50,8 Yang artinya Tunjangan guru dipotong kurang lebih 3 triliunan Nah sekarang Solusinya adalah Dinas Kabupaten dan Provinsi setempat Mengusulkan kembali guru-guru yang belum terbayarkan tersebut Dan setelah itu nanti Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Atau Dirjen GTK Melakukan validasi terhadap jumlah kekurangan hak bayar guru non PNS Untuk nanti Kemudian diterbitkan SK Carryover Atau SKCO Terima kasih telah menonton